Pasukan Israel menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa, Muhammad Al-Busalmiya. Rumah sakit Al-Shifa merupakan rumah sakit terbesar di daerah kantong Gaza yang kini dikepung tentara Israel. Sebelumnya, seorang pejabat Israel bilang tidak ada Sandra Gaza yang akan dibebaskan sebelum Jumat 23 November 2023. Pembebasan Sandra itu merupakan bagian dari kesepakatan genjatan senjata yang dimediasi oleh Qatar. Padahal, Israel dan Hamas telah bersepakat soal genjatan senjata selama 4 hari di Gaza pada Rabu 22 November 2023. Menurut kesepakatan, genjatan senjata tersebut berguna untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Sebab, lebih dari 1,7 juta warga Palestina telah meninggalkan rumah dan mengungsi dengan kondisi serba kekurangan. Sedangkan genjatan senjata dilaksanakan oleh Israel dengan tujuan membebaskan 240 orang yang disandra oleh Hamas. Di samping itu, Israel menegaskan bahwa perangnya melawan Hamas akan terus berlanjut. Bahkan, Israel berencana melanjutkan serangan setelah genjatan senjata berakhir. Serangan itu digencarkan untuk membalas kelompok Hamas yang menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Ribuan bangunan di Gaza telah hancur akibat serangan Israel dan lebih dari 12.700 warga Palestina dewas. Tak hanya itu, sekitar 4.000 orang juga dilaporkan hilang diduga masih terkubur di bawah reruntuhan. Terima kasih telah menonton!